Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke sahabat-sahabat Hermina Kita sudah kembali lagi di podcast sehat Hermina Dengan saya Dr. Edo sebagai pembawa acara Hari ini sudah hadir dengan saya Dr. Sumardi Iya, halo sahabat Hermina Spesialis anak gastrohepatologi ya dok ya Iya, saya spesialis gastrohepatologi mengenai pencernaan dan hati Nah, pencernaan dan hati ya dok ya Beliau sudah ada di Hermina Bogor Kalau misalkan ada yang mau berkunjung silahkan Dr. Sumardi ada di Hermina Bogor Untuk kali ini kita akan membahas tentang masalah ger Nah, memang sekarang sudah mulai banyak bulan puasa nih dok Anak-anak kan sudah banyak yang mulai mencoba buat puasa ya dok ya Nah, belakangan nih di rumah sakit kita memang banyak anak-anak yang datang dengan mual muntah dok posisinya Iya Dan ada juga yang didiagnosis sebagai GERD Iya Oke, untuk GERD sendiri sebenarnya apa sih dok? Iya, terima kasih Dr. Edo Iya, sahabat Hermina GERD itu kepanjangan dari gastroesofagul refact disease ya Jadi ada GERD Ada GERD, ada GERD ya 10 bulan dia baru bertutup sempurna Nah, jadi kita bagi Dr. Edo Jadi di bawah setahun dan di atas tahun Kalau di bawah setahun itu masih normal Kalau mual muntah gumu asal Jangan alarm sign-nya tadi Misalnya anaknya sudah menolak minum Berat badannya turun Nah, kalau sudah di atas tahun Nah, itu agak beda lagi penyebabnya Dr. Edo Oh, berarti ini masalah katup ya dok ya Dari katup yang di bawahnya dok ya Iya, biasanya katup sphincter Lower esophagus sphincternya di bawahnya itu Dokter kan tadi bilang ini di bawah setahun itu gak ada masalah sebenarnya dok Iya, kalau di bawah setahun Kalau misalnya dengan tanda-tanda berat badannya masih oke Tidak, misalnya tidak anaknya tidak menolak makan gitu Tidak gagal tumbuh Itu masih oke Jadi ada namanya happy sphincter Jadi muntah yang happy dia Dia gumuh, tapi dia masih happy Berat badannya oke Tadi saya ada pasien di poli Anaknya umurnya 29 bulan Tapi beratnya sudah 11 kilo Dia suka gumuh gitu Eh, pas saya tanya Ternyata dia kebanyakan minum Dr. Edo Iya, kebanyakan Jadi bukan muntah Engyang ternyata dia Benar, jadi dia minum banyak Jadi muntah ya, wajar kan Itu kan bentuk tabung itu kan kita seperti corong ya Nah, misalnya kita masukkan banyak Kan dia tumpah ke keluar gitu Sebetulnya itu gak masalah Asal pertama berat badannya Tetap sesuai dengan grafik ya Baru yang kedua Dia tidak menolak Dr. Edo untuk minum Itu oke ya Kita namanya happy sphincter Jadi muntah yang masih happy gitu ya Oke 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 Berarti kalau misalkan di atas Satu tahun itu dok Sudah bisa yang ke arah GERD ya dok ya Iya, jadi kita lihat juga Tetap patokan kita itu berat badan Dr. Edo Misalnya kita kan pakai 2N plus 8 ya Dr. Edo ya Misalnya kita sambil contoh Misalnya umur satu tahun Berapa sih normalnya? Kan bunda suka nanya ya Dua kali satu tambah lapan Jadi sepuluh kilo Tapi datang misalnya Anaknya satu setengah tahun Atau dua tahun Tapi beratnya lapan kilo Kan berarti sudah dibawa grafik gitu ya Dan tidak standar Nah itu yang kita cari penyebabnya Nanti kita cari Kenapa bunda atau ayah Papi, mami Dia masih muntah Nah itu yang perlu kita Terusuri Oke Untuk yang kasus Gimana sih kita Kalau misalkan terjadi nih Mual muntah di rumah Misalkan Sudah 3 kali Tapi tidak berkurang juga Kita coba kasih obat Tanda-tanda apa aja sih Kalau misalkan dengan pasien GERD ini dok Sampai berapa lama kita lihat Pasiennya di rumah Misalkan dia muntah-muntah terus Kita ngomongin yang di atas satu tahun ya dok ya Berapa lama kita lihat si anaknya ini Sampai mual muntah Yang memang Ini kayaknya perlu dibawa deh dok Kalau muntah itu kan banyak penyebab ya Kalau saya membagianya Berdasarkan dia Mengenai saluran pencernaan Atau di luar gitu Karena ada penyakit-penyakit juga Yang menyebabkan muntah Tapi bukan gangguan di saluran pencernaan Seperti misalnya meningitis Atau ISK Nah itu bisa juga menyebabkan muntah dokter Rido Nah ini kita bicara di saluran pencernaan Nah tadi kalau misalnya Anak umur setahun lebih Tapi dia mual muntah gitu ya Kita pikirlah dia saluran pencernaan Nah kita lihat dia ada diare juga Enggak gitu Nah biasanya kalau dia misalnya Orang mau diare juga muntah dulu biasanya Ini kita umpamakan saluran pencernaan itu seperti tabung ya Kalau dia ke atas dia muntah Kalau ke bawah namanya diare gitu Nah kita pastikan dulu dia bukan ada diare Nah tapi kalau dia mual muntah aja Nah itu berarti saluran pencernaan yang atas Nah kita pastikan yang pertama Yang kedua dia menolak makan enggak? Ya jadi suka itu misalnya suka pasien saya itu Datang dokter ini udah dua suap Dia udah gak mau lagi gitu ya Udah nolak Nah baru kita tanya Dokter dia abis makan suka tidur gitu ya Nah ini juga tanda-tandanya dokter Rido penyebabnya Jadi kita ketahuin kalau air itu kan jatuhnya ke bawah ya Nah biasanya kalau dia posisi tidur Nah dia itu karena sphincternya tadi yang masih lemah Dia suka naik ke atas Nah jadi dia tumpah asam lambungnya Asam lambung itu bagusnya cuma di lambung Tapi begitu naik ke esopagus Dia sudah gak bagus Dia bisa melukai esopagus Nah itu akhirnya karena perih Setiap makanan masuk itu Jadi dia nolak gitu dokter Rido Nah itu yang kita jaga Jadi prinsip pertama kalau misalnya dia mual muntah berapa kali Ya biasanya gak sehari dokter Rido Ini biasanya recurrent berulang gitu Ya jadi pokoknya biasanya kalau saya di poli itu Saya tanya papi, mami udah berapa lama muntahnya? Biasanya oh udah 2 minggu ini, 3 minggu Ada yang sampai 6 bulan gitu Ya baru kita cek timbangnya Oh berat badannya turun Wah berarti ini tanda-tanda Nah tapi kita gak pasti langsung begitu dokter Rido Ada beberapa pemeriksaan yang harus kita lakukan lagi dokter Rido Oke 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 Kira-kira kalau Ada gak sih dok untuk makanan-makanan tertentu yang bisa nyebabin Gaknya ini dok? Iya Biasanya makan-makanan ya Sebetulnya penyebab makanan itu Biasanya paling anak-anak paling sering itu Saya lihat itu lifestyle ya dokter Rido Biasanya abis makan dia tidur gitu ya Seperti saya bilang Kalau dia berbaring posisinya kan gampang keluar jadinya asam lambung Yang kedua dietnya dokter Rido Saya betul-betul hidup Kadang saya lihat pasien itu dia umurnya 2 tahun Tapi susunya sampai 800 cc gitu Jadi banyak banget Dan abis dia suka sambil minum itu Dia tidur dokter Rido Iya otomatis kan gampang ya Nah jadi memang pertanyaan dokter Rido Makan-makanan apa yang bisa menyebabkan muntah Yang pertama makan-makanan yang tinggi lemak Iya karena kita ketahui lemak itu dia delay emptying Artinya dia lama stay Lama itu Lemak itu dia Kalau kita belajar biokimia itu Rantainya agak panjang Rantainya karbonnya Itu susah dipecahin Jadi bisa sampai 3 jam di lambung Nah prinsip asam lambung itu Ada makanan di lambung Dia asamnya pasti keluar terus Nah itu dia Lama di lambung Posisinya tidur Dia kan gampang Muntah Jadi makan-makanan yang tinggi lemak Biasanya apa Makan-makanan Ya kita kan suka nih ayam-ayam goreng Nah itu kan Kriuk-kriuk Iya Kriuk-kriuknya itu kan Nah anak-anak kan biasanya suka Nah itu kan lemaknya tinggi itu dokter Rido Ya itu yang sering menyebabkan Baru makan-makan minum-minumnya soft drink gitu Nah itu kan bisa menyebabkan kembung Nah biasanya kalau soft drink itu sebetulnya bukan Tapi biasanya dia kalau udah sakit kita kasih soft drink Dia kan bikin kembung Nah jadi lambung itu jadi dilatasi Jadi makin membesar Nah itu dia makin nyeri gitu ya Makan-makanan seperti itu Biasanya boleh makan-makanan yang pedas ya Makan-makanan yang banyak mengandung santan gitu ya Nah itu yang bisa sering menyebabkan Anak yang tadi Mual muntah tadi dokter Rido Kalau susu ultramilk itu gitu UHT gitu dok Iya Kalau UHT itu kan Kita sih gak begitu rekomendasikan ya dokter Rido Karena apa Susu UHT itu kan Saya pernah lihat ya Biasanya komposisi di dalam susu itu Gak sesuai ketika dia membuat gitu Ya jadi biasanya dia itu Ya Saya sih Bukan Bukan gak mau gimana ya Tapi Saya gak menganjurkan lah ya Mendingan susu-susu yang Bubu Cuma memang Ayah bunda atau papi mami sih Senang itu Karena simple kan Tinggal kita ada Tinggal masukkan sedotan Anak juga Minum Suka Manis apalagi kan Buatnya Nah gitu Rido Oke Penanganan pertama apa sih dok Kalau misalkan kita di rumah Misalkan Kita ketemu nih Anak-anak Dia udah gak mau makan Gak mau minum nih Posisinya Apakah Dia udah mulai muntah juga Tapi kita kan belum tau dia memang Sudah menurun berat badan atau gimana Penanganan pertamanya Kalau di rumah nih Misalkan Iya Biasanya kita Memang agak susah ya Dokter Rido Kalau misalnya udah sering Gitu ya Berulang ya Jadi kalau memang Ayah bunda mau Pertama lifestyle-nya aja Dulu diubah gitu ya Abis makan Jangan tidur Karena ini pasti Rikaren gitu Artinya bukan Sakit yang dadakan Gitu ya Pasti dia nanti berulang gitu Jadi lifestyle-nya Abis makan Jangan tidur ya Itu aja ya Baru yang kedua Tadi seperti saya bilang Kayak makan-makanan Yang seperti tadi Ya dihindarin dulu ya Tadi yang tinggi lemak Atau yang bersoda Atau yang misalnya Yang pedas-pedas Gitu ya Nah itu yang bisa Menyebabkan Nah kalau penekanannya Mungkin Kalau udah sering Mual-muntah Kita cari dulu Dia jangan sampai Dehidrasi ya Dokter Rido Mungkin kita kasih carian Oralit ya Supaya dia jangan Sampai dehidrasi Karena pengganti cairannya Iya Kalau dia muntah Saya beberapa pasien Sampai dehidrasi juga Deter Rido Nah kalau udah dehidrasi kan Efeknya nanti bisa Kemana-mana Bisa komplikasi Nah kalau misalnya Anak misalnya Sudah mual muntah Ya kita kasih dulu Cairan gitu ya Cairan oralit Nah apabila terus Dia masih muntah Ya pasti harus kita Bawa ke dokter Kita cari telusurin Penyebabnya Kira-kira apa Gitu ya Nanti ketika Udah ke dokter Anak Atau misalnya ke dokter Saya gastro Anak Nanti kita lihat Oh kita cek itu Penyebabnya Dia disalur rancarna Atau bukan Nanti perlu penelusuran Yang pasti Jadi suka itu Ayah bunda Misalnya dia muntah Berikan obat Anti muntah Gitu Nah Kalau itu sih Bisa-bisa aja Tapi kalau misalnya Sudah berulang Misalnya Hari ini minum Besok masih muntah Besok masih muntah Ya harus segera Dibawa ke dokter Ya dokter Oke deh Ya Kurang lebih Kita udah banyak nih Jadi Patokannya Gak cuman Dengan muntahnya aja dok Ya Tapi dengan Berat badannya Berkurang Ada alarm Alarm signnya Biasanya juga Dia ada beberapa Pasien itu Sampai dia Ada darahnya juga Deterido Nah itu juga Yang bisa Biasanya itu Udah komplikasi Itu kemungkinan Ada luka berarti dok Di salurannya Karena kalau kita tahu Kalau dia muntah Kan ada usaha Tekanan yang keluar Gitu Nah Di mukosanya itu Ada gesekan Nah itu ya bisa Suka luka dia Nah akhirnya dia berdarah Dokter Hidup Oke Siap Nah Tanda-tanda itu Mungkin kalau misalkan Ayah bunda di rumah Dan sahabat-sahabat Termina juga Ada yang mengalami itu Untuk anak-anaknya Bah Silahkan datang ke IGD Atau misalkan Mau langsung ketemu Sama Rukas Sumardi Ada di Termina Bugor Ya Sekian untuk hari ini Salam sehat Saya Dr. Edul Saya Dr. Sumardi Terima kasih Sampai jumpa Ya